Intro Selamat malam Pranitisan dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Roki Gerung membongkar habis-habisan ya Menapa namanya sentil gibran habis-habisan Pikiran datang dari isi kepala kata Roki Gerung Bukan dari bisikan airpon Jadi kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan Roki Gerung Dengan sebuah realitas yang ada Bahwa ya memang gagasan-gagasan itu muncul dari kepala Fikiran-fikiran itu muncul dari kepala Bukan dari airpon, dari headset, dari sana dan sini sebagainya Ini yang menjadi trending topic hari ini Dibongkar habis-habisan apakah benar gibran itu menggunakan itu Menggunakan alat pembantu disitu Bagaimana dengan KPU pernyataannya Bahwa itu semua adalah fitnah Katanya begitu Tapi Rai Serujo ngotot Bahwa apa yang terjadi selama ini memang kenyataan Katanya begitu Tetapi kita lihat saja Bahkan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Roki Gerung mengatakan Wah ini gimana logika-logika sederhananya Imajinasi itu muncul dari otak Gagasan itu muncul dari otak Begitu kan ya Untuk bagaimana ya diterima oleh masyarakat Itulah munculnya gagasan dan fikiran Katanya disitu begitu Karena Roki Gerung itu seorang filsafat Maka dia tahu begitu kan Semuanya pasti ada Apa namanya Ada celah, ada kekurangan dan sebagainya Bahkan ini salah satunya ya Benar juga ya Bung Roki Tapi kalau nggak ada dibisikan airpon itu Mungkin saja Ngomongnya sama Ngelanturnya dengan sebelah ya Isi kepalanya apa ini coba Produksi hoaxnya berhasil Tukang bacot pun ikutan ya ini Banyak sekali pro dan kontra begitu kan Ditambah kotak dibokong katanya begitu Banyak komentar-komentar dari netizen Apakah iya begitu kan Menggunakan alat-alat itu begitu Jadi dari segi ini begitu kan Dari segi apa namanya Dari segi penglihatan Saya belum menunjukkan apa-apa Belum ada sesuatu yang aneh Tapi berbentuk kotak disitu begitu kan Banyak yang kemudian menangkan Ini apa, ini apa begitu kan Biarlah KPU ini yang tahu ya Biarlah Gibran yang tahu disitu begitu Ini bentuknya apa dan sebagainya begitu Yang jelas ya Mereka sudah Apa namanya Sudah banyak masyarakat yang tahu begitu kan Bagaimana ya persoalan-persoalan itu begitu Bahkan ini sudah ya berkali-kali dibantah oleh Apa namanya Oleh KPU disitu begitu Bahwa itulah tidak benar katanya begitu Banyak sekali pro dan kontra begitu ya Tapi pada kenyatanya masyarakat Indonesia melihat Ya dengan cara-cara seperti ini Terbongkar sudah begitu kan ya Terbongkar dalam artian bahwa Apa yang kemudian dilakukan oleh Apa namanya Dilakukan oleh Debat ini begitu kan ya Apakah dia benar-benar melakukan Ya tiga alat itu Apakah hanya sekedar Apa begitu kan Biar KPU yang tahu ini semua begitu kan Bahkan ya satu sisi katanya Ada suara-suara cewek Yang mengatakan sudah-sudah Ketika Apa namanya Gibran menjawab disitu begitu Ini gimana begitu logikanya Dalam artian saya kira Benar apa yang disampaikan Roky Gerung Begitu kan Bahwa pikiran-pikiran kita Otak-otak kita Itu muncul begitu kan ya Mungkin muncul dari kepala kita Dari otak kita begitu kan Mungkin muncul dari Alat pembantu dan sebagainya Inilah yang menjadi cikal bakal Banyak sekali pro dan kontra Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya Apa yang disampaikan oleh KPU itu ya Cukup Apa namanya Cukup membuktikan disitu begitu kan ya Karena Karena apa Karena mereka yang melakukan sendiri begitu Dan bahkan itu diklarifikasi begitu Jadi saya kira Kalau memang ada yang kemudian Masih menggunakan Apa namanya Membongkar habis-habisan Ya silahkan Seperti Roshirnya masih membongkar itu Begitu Bahkan ini salah satunya Roky Gerung sentil Gibran Pikiran datang dari isi kepala Bukan dari bisikan airpon itu Pengamat politik Roky Gerung Ikut melontarkan kritikan yang cukup tajam Dan pedas Terkait debat cowapres Yang diikuti oleh Gibran Raka Buming Raka Beberapa hari lalu Dikutip dari tangan Youtube Roky Gerung Ovisial mantan dosen UI tersebut Awalnya mengatakan Pada hari ini Ada sekitar 60 juta Pemuda Indonesia Menunggu lapangan pekerjaan Jadi semua itu Di dahulu Di hulu Kalau dia dibawa ke hilir Di hilir saja Adalah membersihkan yang di hulu Itu supaya produksi bagus Kata Ya kata dari Gibran Kata Roky Begitu ya Menurut Roky Gerung Hilirisasi artinya Membersihkan kedunguannya Ya Kalau kita berbicara secara makro Secara konseptual Calon presiden dia Berupaya membawa kita pada harapan Dengan keutuhan berpikir Bukan sekedar dengan main-main statistik Semacam hilirisasi Tentunya yang mengisi sesi diskusi Yang diadakan salah satu kampus Begitu kan Ya lantas menjelaskan bahwa Calon presiden mestinya Memiliki kemampuan Dituntut kemampuannya Untuk ya Memberi politik of show Ya harapan Dengan kekuatan argumen disitu Benar begitu kan Jadi berdebat dengan siapapun Yang muncul logika pertama itu Adalah argumentasi Yang kemudian diterima oleh masyarakat Bagaimana logika kita dipakai Ya bukan hanya datang dari bisikan Dari coret-coret-coretan Begitu Dengan catatan-catatan Bukan muncul dari situ Begitu Tapi bagaimana bisa mengelola ini semua Begitu Dengan sebuah realitas masyarakat Keinginan masyarakat Harapan masyarakat Kedepan Lebih mengedepankan Substansi Nah itu paling penting disitu Begitu kan Bahkan ya sebab ya Rokigurung ya Pikiran hanya disebut pikiran Kalau mau dikupas Dan pikiran yang hendak dikupas Ya datang dari Dari isi kepala seorang Bukan dari bisikan airpon ya Dasarnya itu Katanya begitu Ini semakin menarik Begitu Rokigurung menambahkan Percayaan Indonesia harus dihidupkan Dengan ya Discourse pikiran Dengan alat analisa Yang ada di kampus-kampus Dengan cara metodologi Sementara itu ya Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Ya RI Ya Hashim Asyari Sempat mengklarifikasi Terkait adanya Tudingan kejanggalan ya Pada mic yang digunakan Gibran saat debat Tuduan tersebut juga Sempat dilontarkan oleh Pakar telematika Roy Suryo Lewat unggahan media sosial Roy menyebutkan Calon wakil presiden Nomor urut dua Gibran rakam Buming rakam menggunakan Tiga mic sekaligus Sementara dua capres lainnya Tidak Katanya begitu Apakah benar Hal-hal seperti itu Ya kita baca begitu Dalam situasi politik kita Yang menjadi viral itu Apakah benar Yang sekarang ini Roy Suryo akan membongkar KPU Akan membongkar ya Debat Apa namanya Cowapres itu Begitu kan Ya kalau ini dibongkar semua Kelihatan disitu Ya kita silahkan Begitu kan Ya masyarakat yang akan Menilai ini semua Bukan ujung-ujungnya Ketika ada yang membongkar Ujung-ujungnya dilaporkan Ujung-ujungnya pencemaran Ujung-ujungnya ini Ujungnya itu Begitu Bahkan Bisa saja saling lapor Sana sini Begitu kan Di era hari ini Di demokrasi modern hari ini Kenapa sih masyarakat itu Saling lapor sana sini Lapor sana sini Karena pada kenyataannya Gagasan-gagasan mereka Itu tidak mampu Begitu kan Ya tidak mampu Berakumentasi Ujung-ujungnya Mereka melaporkan Ya Metas namakan pencitraan Undang-undang ITE Dan sebagainya Begitu ya Bahkan ya Disitu sudah jelas Begitu Bahkan lebih lanjut Hasil menegaskan Gibran tak menggunakan Airfarader ya Atau pengumpan telinga Ia menjelaskan bahwa Alat yang berada di telinga Para capres saat debat itu Merupakan ya Cantolan mic Bukan airfarader Itu mic yang ditempel Di pipi dan dicantolkan Di kuping Semua capres bisa Ya ditanya Dan juga Stasiun TV Penyelenggara debat Dan juga Tim paslon yang berada Di holding room Ya saat Pemasang mic Bisa ditanya Sambungnya Ini dikutip oleh Viva.com Sudah kelihatan kan mereka Bagaimana Kata Rocky Groove Jangan lalu kemudian Mengandalkan Airpon itu Tapi mengandalkan Pikiran yang jernih Gagasan yang ada Karena itu satu-satunya Yang muncul Bagaimana harapan Masyarakat di Indonesia Bagaimana kebutuhan Indonesia Mana yang harus kita Lakukan bagi bangsa kita Itu yang paling penting Begitu kata Ya Rocky Groove Kalau sudah muncul di otak Itu bisa dijadikan Sebagai program Bukan hanya Ya bisikan orang lain Sana sini Begitu Biar konsisten mereka Kan Oke Mungkin itu yang kami Sampaikan ya Tonton-tonton channel Hodari Podcast Terima kasih Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Disubscribe ke Youtube Hodari Podcast Rakyat ini